Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Xelena Tanjung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi saya terkait multivariate analysis for forecasting the US employment rate comparative study of time series models using decomposition or NARIMA. Jadi untuk proyek kali ini adalah pemenuhan dari tugas back-end untuk kelas dari time series. Jadi yang pertama adalah introduction. Untuk introduction sendiri adalah kita ingin membangun model forecasting yang bertujuan untuk memprediksi terkait tingkat employment rate dibandingkan dengan economic policy, social welfare, dan individual career planning. Jadi di sini kita menggunakan dua penekatan. Kita menggunakan penekatan vector autoregressive model dan juga menggunakan NARIMA untuk pendekatannya dan dari decomposition model. Jadi kita di sini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah model tersebut memiliki tingkat akurasi dan reliability dalam forecasting, lalu uncover role different economic dan demographic pastor yang mempengaruhi terkait tingkat pengangguran secara dinamik dan menyediakan insight baru untuk policymaker. Baik, selanjutnya untuk bisnis konteksnya adalah jadi untuk tingkat forecasting ini akan secara akademik akan berdampak baik terhadap human resource and talent acquisition dan juga dapat digunakan di financial service dan investment, lalu retail dan customer goods, hingga manufacturing dan supply chain management. dan di sini di lain itu vital juga untuk policy planning di government policy dan juga social welfare program. Lalu untuk objektif dari case ini adalah untuk optimasi dari workforce planning, lalu bisa enhanced financial risk management, optimisasi pricing marketing, product development, terutama terkait dengan tingkat pengangguran, lalu improve supply chain resiliency, dan juga untuk government adalah memformulasikan labor policy dan meningkatkan warfare dari social programs. Jadi untuk dataset yang kita gunakan, di sini kita menggunakan dataset, dua dataset, yaitu tingkat unemployment dari US dari tahun 1948 hingga 2003, dan juga kita menggunakan variable pendukung yaitu GDP. Di sini kita coba untuk melakukan forecasting secara multivariate dan kita akan bandingkan juga dengan single univariate seperti itu. Di sini bisa kita lihat untuk resource-nya, kita ambil dari SELOS FED, dari FRED, dan ini merupakan yang pertama, kita melakukan data preparation, kita import library yang dibutuhkan seperti status model, pandas, nampai, dan web product limit. Lalu kita melakukan pengecekan terhadap tipe kolom, kita typecasting dulu ke dalam date time, kebetulan di sini masih dalam bentuk bulan, kita forecasting menjadi quarter. Selanjutnya setelah itu kita handling missing value. Di sini kita drop missing value yang ada karena tadi kita sudah melakukan count cut dari data unemployment dan juga data dari GDP. Kita drop semua yang memiliki missing value. Lalu kita plot ACF dan PACF-nya. Di sini kita bisa lihat untuk rotok relation-nya menurun untuk ACF-nya dan PACF-nya signifikan di satu. Lalu selanjutnya untuk yang PACF dan ACF untuk unemployment, sedangkan yang di bawah ini merupakan PACF dan ACF untuk yang GDP. Seperti itu. Bisa dilihat di sini secara nilai yang terbesar signifikannya di angka 0 untuk autokarelation ACF dan PACF-nya. Lalu ini kita lihat plotting untuk exported data analysis. Bisa kita lihat di sini untuk data GDP sendiri memiliki tren cukup tinggi, naik ya. dari 1948 hingga 2023, di sini sampai 25 ribu. Sedangkan unemployment sendiri terdapat bentuk trend seasonal di mana di sini ada trend naik, namun ada seasonality naik dan turunnya seperti itu. Kita coba kita breakdown untuk nilai trend and seasonality-nya. Di sini bisa kita lihat juga selanjutnya untuk kita coba lakukan forecasting. Kita menggunakan decomposition model terlebih dahulu. Bisa kita lihat di sini kita bagi menjadi trend seasonal dan residual. Di sini kita lihat secara residunya cukup terdapat heterosekida city ya. Namun di sini bisa kita lihat terdapat outlier di residunya. Seasonal-nya juga cenderung stabil dan secara trend-nya kita bisa lihat di sini memang terdapat fluktuasi untuk para implementnya. Sedangkan kita coba breakdown lagi menggunakan Loes. Tadi kita menggunakan decomposition model biasa seasonal. Lalu kita coba Loes. Secara hasil tidak jauh berbeda ya. Selanjutnya kita lakukan forecasting menggunakan decomposition. Jadi untuk tahapannya kita menggunakan seasonal adjusted data dulu. Lalu kita forecast seasonal datanya. Lalu kita kombinasikan forecast yang tadi adjusted dan seasonal data. Lalu setelah itu kita menggunakan iForecast di mana kita mengambil data periode sebelumnya sebagai forecasting seperti itu. Ini bisa kita lihat hasilnya di sini terdapat spike memang di tahun 2021-2022. Itu mungkin tadi karena ada faktor COVID ya. Di sini bisa kita lihat unemployment-nya cukup naik tajam seperti itu. Lalu selanjutnya kita coba menggunakan far, factor auto recreation. Di mana di sini kita menghitung dulu nilai dari, kita coba menghitung far order selection. Kita di sini plotting terhadap 12 lag ya. Dan didapatkan di sini kita coba dapatkan nilai minimumnya di nomor ke-8, di 17,19. Lalu di sini coba kita fitting nilai tersebut. Sehingga di sini kita bisa dapatkan nilai dari baik AIC, PE, BIC, dan HIC ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa lihat, kita langsung plotting hasil tersebut ke dalam grafiknya. Bisa lihat di sini untuk yang GDP-nya memang cukup baik secara tampilan. Namun secara unemployment-nya masih kurang baik karena secara trend mungkin sudah mengikuti, tapi secara seasonality dan residual-nya tidak tercakup di dalam grafik ini seperti itu. Lalu selanjutnya kita plotting menggunakan prepot untuk melihat apakah terdapat korelasi antara dua fitur tersebut. Bisa dilihat di sini plotting-nya dan kita bisa lihat selanjutnya untuk RMS ini cukup tinggi ya di sini untuk unemployment forecast kita di angka 3.590 dan GDP di 1.780. Lalu coba kita hitung juga CCF-nya di sini. Kita bisa lihat terdapat strukturasi di CCF-nya. Dan kita dapatkan nilai dari korelasinya. Di sini kita bisa lihat terdapat korelasi negatif untuk unemployment dan juga GDP di angka 0.35. Lalu kita coba juga untuk plotting terhadap nilai unemployment yang kita kuadratkan untuk melihat pengaruh dari eksponensialnya seperti itu. Dan selanjutnya kita menggunakan forecasting far lanjutan. Kita menggunakan perhitungan. Ada statistik di mana di sini didapatkan nilainya di min 0.3 dengan p-value di 0.03 sehingga kita bisa simpulkan dia reject H0 seperti itu ya. Dan selanjutnya kita menggunakan EG-Greger test untuk melihat terdapat, apakah terdapat kointegrasi di sini. Jadi kita bandingkan dulu untuk yang log GDP. Jadi kita dari sebelumnya kita hitung dulu differencing-nya dan differencing satunya dan kita log-kan untuk komponen GDP-nya dan juga unemployment. Di sini bisa kita lihat untuk GDP ke unemployment ada di 0.6 sedangkan sebaliknya di 0.02. Jadi bisa kita lihat di sini terdapat implikasi yang lebih tinggi di log GDP dibanding sebaliknya seperti itu ya. Ini bisa kita lihat sendiri bagaimana tadi EG-Greger test work-nya. Mungkin nanti bisa dilihat di medium saya, artikel saya. Jadi benefit-nya kita bisa melihat potensial long-term relationship, lalu forecasting lebih akurat dan variable insight dari interkoneksi sistem tersebut. Lalu selanjutnya untuk far regression di sini, kita plotting lagi untuk mencari parameter-parameter seperti IEC, BIC, FPE, dan HIC. Di sini kita lihat untuk nilai yang terkecilnya kita plot dapat angka di 5 ya IEC-nya. Lalu kita plotting, kita fitting. Dan di sini kita dapat hasilnya untuk baik efisien, sendal error, test-statement, dan probabilitinya. Lalu selanjutnya kita lakukan forecasting dari hasil tersebut. Tadi kita bisa lihat karena dia berupa nilai dari differencing ya. differencing satu, jadi di sini lebih terlihat stasioner dibanding tadi, karena posisi tadi masih terdapat trend ya, non-stasioner. Di sini kita lihat untuk forecasting bar-nya, memang secara fitted value-nya dia cukup datar bisa di lihat di sini, tapi dia lebih melihat seperti mil dari aktual dari datanya, forecasting-nya bisa kita lihat di sini, baik untuk yang panjang preman dan GDP seperti itu. Dan selanjutnya kita coba untuk menggunakan Arima. Di sini kita, karena tadi dia itu sudah kita lakukan differencing, kita plotting terhadap nilai P dan Q1 dan Q2 ya, untuk baik itu AR dan MA-nya, atau regression dan juga moving average-nya. Lalu dengan DN0, di sini bisa kita lihat hasil dari plotting untuk Arima-nya. Ini penjelasan dari Arima-nya dan kita bisa lihat di sini, memang secara plotting terlihat lebih baik dari VAR sebelumnya, nanti kita akan coba lihat di sini untuk hasil dari RMSC-nya, ada di angka 0,099 untuk perfect value-nya, sedangkan tadi untuk yang VAR itu di angka 0,1. Jadi di sini bisa kita lihat Arima lebih baik untuk case ini. Lalu selanjutnya kita coba gunakan multivariate ini. Untuk VAR-nya, selanjutnya kita coba fitting lagi di sini, memang di sini terlihat masih belum mengikuti trend-nya, tapi lebih baik sebelumnya. dan didapatkan nilai dari RSM-nya error-nya di 0,11. Jadi kita sumarikan tadi hasil dari yang kita lakukan di sini untuk VAR. Halnya tadi di 0,11, 0,1, Arima di 0,09, dan multivariate Arima di 0,19, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat untuk model yang outstanding dibandingkan model lainnya di Arima ya. Selanjutnya ada di VAR dan multivariate, seperti itu. Dan ini merupakan konklusi dari yang kita laksanakan. Jadi tadi studi yang kita lakukan menggunakan model Arima, VAR, dan juga multivariate ya. Dan juga tadi kita bisa melihat penggunaan dekomstisi model untuk melihat trend, seasonal, dan juga residual yang terdapat di dalam model. Dan juga terakhir ada rekomendasi untuk next seasonal-nya. Kira-kira kita bisa melakukan penambahan variable seperti teknologi keinvestment, lalu trend di globalisasi, dan polisi intervention yang mungkin berkaitan juga terhadap nilai dari improvement rate sebetulnya. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan. dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!